Penemuan arkeologis yang berhubungan dengan sejarah Yesus Kristus Kayafas adalah seorang imam besar Yahudi yang menghasut orang banyak untuk membunuh Yesus. Dan itu artinya imam besar Kayafas memiliki peran besar dalam peristiwa kematian Yesus Kristus. Keberadaannya dicatat juga oleh Yosefus, yaitu seorang sejarawan Yahudi di masa lampau yang menulis untuk kepentingan bangsa Romawi. Dalam sebuah catatannya Yosefus menuliskan seperti demikian. Selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar yang bernama Kayafas menunjuk Jonathan, putra Ananus, mantan imam besar untuk menggantikannya. Pada tahun 1990, sebuah makam keluarga ditemukan di selatan Yerusalem yang berisi 12 osuarium atau peti tulang belulang. Koin-koin dan tembikar yang terdapat di makam tersebut adalah berasal dari sekitar pertengahan abad pertama masehi. Osuarium yang paling banyak hiasannya dengan beberapa pasang tulang di dalamnya berisi nama Yusuf Putra Kayafas. Banyak pakar yang percaya bahwa itu adalah makam dan peti tulang Kayafas, imam besar yang terlibat langsung dalam kematian Yesus Kristus. Dan pada tahun 1961, ditemukan di atas batu dalam teater di Kaisaria Maritima, yaitu sebuah prasasti yang bertuliskan nama Pontius Pilatus, seorang gubernur Judea di bawah Kaisar Tiberius. Pontius Pilatus adalah gubernur yang sedang berkuasa ketika Yesus mati disalibkan. Dan gubernur Pontius Pilatus juga memiliki keterkaitan dalam peristiwa kematian Yesus Kristus. Maka dengan demikian dalam kedua penemuan arkeologi tersebut, beberapa tokoh utama dalam peristiwa seputar kematian Yesus Kristus telah dikuatkan oleh sejarah dunia non-alkitab. Sejarawan sekuler pada dua abad pertama masehi juga berbicara tentang Yesus dari Nazareth. Sejarawan Romawi yang bernama Tacitus menuliskan tentang Yesus Kristus. Tacitus menuliskan tentang eksekusi kematian Yesus yang dilakukan oleh Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius. Dalam tulisannya, Tacitus juga menuliskan tentang orang-orang Kristen awal yang hidup di Roma. Seorang gubernur Romawi berjuluk Pliny de Younger pada tahun 112-113 Masehi menulis kepada Kaisar Trajanus, yaitu untuk menanyakan bagaimana dia harus memperlakukan orang-orang Kristen. Karena dalam gambaran Pliny de Younger, bahwa orang-orang Kristen yang baru muncul tersebut adalah sebagai suatu perkumpulan yang mengadakan pertemuan pada hari tertentu sebelum hari terang, di mana mereka berkumpul dan menyanyikan lagu-lagu seperti ditujukan kepada dewa. Semua penemuan arkeologis dan bukti sumber-sumber sejarah non-alkitab tersebut dapat memberikan kerangka tambahan bagi keberadaan Yesus. Meskipun memiliki bukti-bukti penemuan arkeologis itu baik, karena dapat mendukung iman percaya kita, namun sebaiknya kita harus belajar untuk tidak bergantung pada bukti-bukti penemuan tersebut. Tetapi yang paling penting adalah kita harus belajar menyelidiki isi alkitab. Karena Injil itu sendiri adalah sumber utama pengetahuan yang sudah lengkap mengenai Yesus Kristus. Dan kita harus mempelajarinya dengan cermat untuk belajar lebih banyak tentang Yesus dan kehidupannya. Karena alkitab adalah sejarah yang paling kuno dan paling bisa dimengerti yang dimiliki oleh manusia. Itu muncul segar dari mata air kebenaran kekal. Dan sepanjang zaman tangan ilahi melestarikan kemurnianya. Firman Allah adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak pernah dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi apapun ajaran yang terkait dengan penemuan atau sains yang isinya bertentangan dengan kebenaran wahyu Allah, maka hal itu hanyalah dugaan manusia belaka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!